Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh langsung saja kali ini saya akan membagikan tutorial Xiaomi Redmi 9 yang kasusnya yaitu infidata is corrupt nah kasusnya seperti ini ya teman-teman ya nah ini dia tetap muncul seperti ini dia tidak bisa masuk ke menu utama meskipun di web data dia tetap ya dia tetap infidata is corrupt dan biasanya terjadi di tipe-tipe Xiaomi ya teman-teman ya kalau seperti ini biasanya itu gagal update ataupun sebelumnya pernah di repair ini ya bekas repair ini maksudnya ataupun bisa juga gagal root ya teman-teman ya jadi datanya infidatanya hilang ya jadi untuk kasus seperti ini ini sangat mudah ya teman-teman ya di sini kalau misalkan di web tetap ya dia muncul seperti itu kita cek dulu ya teman-teman ya untuk model code name nya ya di tipe Xiaomi kita cukup masuk ke fastboot mode seperti ini ya teman-teman ya kita colok dan kita menggunakan toolnya yaitu menggunakan unlock tool seperti di layar nah ini di kolom fastboot bisa teman-teman cek ya nah ini info ya langsung di atas di kolom fastboot dan otomatis dia akan muncul seperti ini teman-teman ya dan untuk UBL nya HP ini sudah ter UBL dan untuk produknya yaitu dan celot ya teman-teman ya jadi di sini MOLI berarti ini mediatek ataupun atau MTK ya teman-teman ya untuk chipsetnya oke langsung kita proses untuk untuk proses seperti ini kita cukup iris saja ya teman-teman ya infidata nya cukup kita iris saja kita one-click saja dan otomatis HP nya akan nyala ya teman-teman ya namun iminya akan hilang ya teman-teman ya jadi bisa teman-teman repair ulang menggunakan DFT Pro ataupun EGSM ataupun menggunakan Pandora Box oke langsung kita proses ya teman-teman ya nah ini tunggu sebentar nah ini teman-teman ya kita posisi offkan dulu untuk HP nya selanjutnya kita di kolom mediatek klik iris infidat teman-teman ya jika masih belum mati HP nya bisa teman-teman gunakan cara seperti ini posisi colok tekan semua tombol jika sudah konik ke unlock tool seperti ini bisa teman-teman lepas semua tombolnya dan bisa kita lihat sudah muncul tulisan redmi dan infidata sudah oke disitu ya teman-teman sudah teriris dan kita tunggu apakah HP nya sudah muncul tulisan MIUI nah Alhamdulillah sudah booting ke MIUI ya teman-teman ya kita cabut saja untuk USB nya enggak apa-apa kita tunggu saja HP nya masuk ke menu utama biasanya ini sudah done ya teman-teman ya kita tinggal nunggu saja HP nya booting ke menu ya kita taruh aja HP nya biasanya proses ini agak lumayan ya teman-teman ya teman-teman ya karena sebelumnya ini di recovery tadi di web data jadi datanya akan hilang semua ini sudah ada gerakan ya teman-teman ya ada loading ya jadi ini sudah sukses kita tunggu saja teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang mau aktifasi unlock tool ready ya di service dorasel ya nah ini proses kita tunggu saja Alhamdulillah sudah down ya teman-teman ya sudah muncul ke menu namun dia biasanya masih nyangkut di akun Google ya teman-teman ya seharusnya ini tanpa web data bisa ya teman-teman ya ini harusnya bisa namun sama usernya mungkin di web data jadi datanya ke hapus ya oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya like dan subscribe nya service darasel wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mantap ya dan di sini